selamat datang di channel bunda aspar apa kabar teman-teman semoga kabar baik ya selalu dalam lindungan Allah amin sebelumnya bunda aspar mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman sudah like sudah subscribe dan komen sudah ada yang memberi masukan atas video-video bunda aspar nah kali ini bunda aspar hadir dengan kreasi siri gading untuk di dalam rumah pertama-tama bunda aspar mengambil beberapa tangkai siri gading yang sudah tua ya teman-teman dan kawat yang kecil yang bisa dililit kemudian kawat untuk mengikat ya teman-teman nah kita akan merangkai ya kita mengambil siri gading yang panjang kita apa pertemukan ujungnya kemudian kita rapikan dan patah dengan baik lalu diikat dengan kawat besi dirapikan dan rata ya teman-teman agar nanti daunnya itu rapi dan serta indah seperti ini ya teman-teman disini bunda aspar membuat kreasi siri gading sesuai dengan selera ya teman-teman disini saya membuat kreasi siri gading dalam bentuk turus dengan memakai kawat di tengah dan dililit di siri gadingnya dililit di kawat tersebut lalu diikat ya seperti ini ya teman-teman ini tergantung selera kita ya teman-teman di rumah bunda aspar itu mempunyai banyak kreasi siri gading ya siri gading ini nantinya saya akan simpan di dalam rumah ya karena bunda aspar itu sangat suka dengan tanaman siri gading di dalam rumah sangat bermanfaat ya teman-teman karena dapat menambah pasokan oksigen ya teman-teman kemudian menyaring udara dari polusi ya nah siri gading ini ini sangat mudah perawatannya ya ini bunda aspar menggunakan media air ya yang di dalam rumah jangan lupa ya teman-teman bila kita memelihara siri gading di dalam rumah itu kita harus jaga media airnya sering diganti airnya ya teman-teman kemudian sesekali kita bawa di ruang terbuka ya biarkan dua atau tiga hari di ruang terbuka kemudian kita masukkan kembali ke dalam rumah ya teman-teman agar siri gading ini mendapat pencahayaan yang cukup dan mendapat apa sinar matahari juga ya teman-teman seperti itu bunda aspar merawat tanaman siri gading yang ada di rumah ya nah siri gading ini saya tempatkan di beberapa tempat dalam rumah ya teman-teman ada di bagian dapur ada di ruang tamu ada juga di meja makan nanti ya saya videokan atau buatkan video ulang tempat-tempat siri gading bunda aspar dalam rumah ya teman-teman sebelum lanjut bunda aspar minta dukungan channelnya ya teman-teman minta di like di subscribe ya kemudian di komen atau di kasih masukan dan bunda aspar juga mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman semua karena tanpa kalian tanpa teman-teman semua channel ini tidak akan berkembang ya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman kita lanjut lagi seri gading seri gading ini sangat indah loh teman-teman bila kita merawatnya dengan baik dia akan tinggi subur dan sebagai penhias dalam rumah ya teman-teman nah disini bunda aspar sudah merangkainya ya teman-teman memasukkannya di dalam pot plastik yang dikasih ya ini potnya saya ambil dari tempat kerja ya teman-teman yang sudah tidak ada isinya saya bawa pulang daripada dibuang mending saya manfaatkan teman-teman nah saya rangkai seperti ini jadinya teman-teman nampak cantik ya nanti kalau sudah beberapa minggu ini akan subur ya dia akan tumbuh akar dan daunnya nampak segar ya teman-teman nah seperti ini hasilnya cantik ya dalam membuat kreasi siri gading ini terserah selera kita ya teman-teman mau bentuknya bagaimana mau bentuk terus atau bentuk yang lain ya sesuai dengan selera kita ya teman-teman saya kira demikian dulu ya teman-teman video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi ya semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain dan hirat kita ya teman-teman salam sehat salam menginspirasi dari Bunda Aspar Assalamualaikum selamat menikmati